Ini justru ketika mendengar berita ini saya juga ingin bertanya dengan jelas apa yang dimaksud oleh Pak Presiden. Karena kalau untuk timah konsentrat tongga biji timah itu sudah tidak diperbolehkan untuk diekspor sejak 2027. Itu banyak pengetatan sekali di 2027 bahkan timah murli batangan wajib diperdagangkan via bursa untuk ekspor. Nah saya mau jelas apa yang dimaksud oleh pelarangan ekspor. Apakah itu pelarangan ekspor timah murli batangan di tahun 2024. Kalau benar itu adalah ada wacana untuk melarang ekspor timah murli batangan di tahun 2024. Saya rasa industri timah ini belum siap untuk menuju ke sana. Oke belum siap untuk menuju ke sana. Karena kita juga sebenarnya masih abu-abu untuk mengartikan begitu ya apa yang menjadi pernyataan Presiden Joko Widodo. Karena seperti yang kita tahu ore sudah dilarang begitu ya sebelumnya dan kalau selama ini juga yang dilakukan adalah ekspor batangan begitu ya. Kalau kita secara lihat secara turunan dari produk timah ini sebenarnya kalau kita tidak melakukan ekspor industri dalam negeri kita sudah siap menyerap tidak Pak? Saya kasih gambaran ya. Secara data selama ini penyerapan domestik hanya 2%. Jadi kalau misalnya kita dikasih tenggang waktu 2 tahun untuk 2% ini jadi 100% saya rasa itu mustahil. Gimana cara membuat satu ekosistem? Gini kalau kita ngomong secara idealnya saja tentunya saya mendukung. Kalau kita gini ya jadi saya selalu terima berita itu kita ngambil positifnya. Kalau emang ada kata-kata bahwa akan ada peraturan mengenai timah dan lain-lain saya tentunya kita lihat positifnya dulu berarti timah ini dapat perhatian dari pemerintah. Nah tapi kita perlu tahu dulu maksudnya apa yang dimaksud. Bener kan yang tadi kita kan jadi diskusi nih. Soalnya kalau mungkin kan ini kan lagi di ngomonginnya adalah lagi di ngomonginnya kan berikut mineral lain-lainnya yang emang ore-nya tidak boleh gitu kan. Kadar murninya kan kalau ore lainnya kan masih yang seperti nickel peak iron dan lain masih di 30% dan lain-lain. Kalau timah kan sudah di 99,9% gitu kan triple nine minimum gitu untuk diekspor. Jadi kita udah murni dan kita sudah harus via bursa gitu. Tentunya kita harus selalu mendukung adanya penyerapan secara domestik untuk mendorong adanya hilirisasi. Betul kan. Saya sangat mendukung. Tapi secara yang tadi saya bilang saya mau kasih gambaran as of today kita penyerapan domestik hanya 2%. Kalau dalam 2 tahun itu harus diwajibkan harus jadi 100% saya rasa itu mustahil. Jangan nanti ini sesuatu larangan ini menjadi sesuatu peluang untuk dimana industri hilir ini menjadi celah untuk jadi kayak seperti di 2015 banyak yang mencetak solder abal-abal hanya untuk supaya kan karena dulu 2014 diwajibkan timah harus via bursa. Banyak pemain industri timah ini nakal tidak mau trading via bursa tidak mau bayar royalti 3% ke negara. Jadi mencetak solder yang abal-abal gitu. Yang segede apa solder yang gak benar bentuk timah-bentuk lainnya gitu ya. Jangan jadi dibilang jangan buka celah untuk kalau misalnya dibilang hilirisasi tapi akan tetapi produknya tidak tepat. Itu jadi akan membuka celah. Itu satu. Kedua yang saya rasa saya mendukung tentunya ekosistem itu harus dibuat secara dahulu sebelum pas kita bisa yang namanya dari 2% menjadi 100% bisa diserap secara domestik seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.